Jangan lupa subscribe youtube channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Begini ya, saya percaya bahwa toilet itu adalah simbol dari peradaban modern manusia It's a modern symbol of the mankind civilization Jadi peradaban modern itu salah satu simbolnya adalah toilet Karena peradaban yang tidak modern itu tidak menggunakan toilet Saya bilang, karena toilet ini kita gunakan bersama Semua orang menggunakan toilet apalagi di perkotaan dan sebagainya Kalau misalnya menggunakan toilet itu kita tidak bisa baik Saya percaya yang lain itu sebenarnya itu hanya untuk lip service saja Simbolik saja dan saya tidak suka yang dikatakan Kita itu selalu ngomong, ini pilot project, ini simbolis, tidak ada Ini operasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu kok simbolik bagaimana Mersihkan toilet dulu, ini yang paling mudah Kalau ini berhasil, kita coba satu persatu yang lain Banyak kritik terutama dari senior-senior saya Ini dirut kok mikirin menainkan toilet Dalam hati saya, Anda dulu menainkan toilet saja juga berantakan Kan gitu, anak buah saya juga bilang Pak, ini waktu itu penumpang 200 juta lebih Yang tercatat nih, saya enggak tahu kalau yang enggak 200 juta lebih Stasiun, misalnya stasiun yang kita tahu lah bersama di Jakarta itu stasiun Senen Itu hari biasa saja, 8 ribu, 10 ribu penumpang dan sebagainya Kalau yang pakai toilet 10%, 5% saja, mungkin 500 Sehari 500 orang pakai toilet, masa bisa bersih? Kalau saya bilang harus bisa bersih Ya, enggak mungkin, enggak bisa, gitu Kan sudah dikasih tahu Jadi kalau itu enggak berhasil Semua toilet di ruang kepala stasiun, ruang pimpinan Termasuk ruang saya, saya tutup Ya, pakai toilet Toilet di kantor pusat kereta api, waktu saya masuk saja berantakan Berantakan itu, saya sampai menggunakannya itu Kalau dengan amat sangat terpaksa We have our constitution, the Pancasila